selamat menikmati super orang-orang yang fokus untuk bikin banyak orang jadi pinter tidak suka muter-muter kasih ilmu manfaat dan hal-hal seger trainer-trainer yang rajin belajar tidak ragu-ragu walaupun bayar karena hanyalah belajar yang bikin kita jadi pintar, cetar dan ilmu bermanfaat cepat menyebar orang yang berhenti belajar akan kehilangan haknya untuk mengajar terus belajar dan berlaku benar yuk umpul di acara show and feedback kita belajar praktek peserta lain siap mengecek dimana kita bikin slek resek, mistek dan juga segala tetek dengek yang bikin bagian latihan nge-rap ya oke teman-teman kita akan bahas the learning pyramid jadi teman-teman ada metode-metode training melalui lecture reading audio visual demonstrasi diskusi latihan praktek kemudian mengajar ke orang lain ternyata pyramidnya seperti itu ya teman-teman bahwa lecture atau kuliah itu justru retention rate-nya rendah sedangkan yang tertinggi justru mengajar ke orang lain jadi sebenarnya cara belajar yang bagus bagi trainer adalah ya mengajar mengajar ke orang lain bahkan ketika ilmu kita kita ajarkan itu orang itu akan cepat mengerti paham atau mengeksplor lebih dalam lagi kalau dia juga punya tugas mengajar jadi teman-teman mengajar ternyata bikin orang cepat pinter tuh jadi anda sudah di jalur yang benar sebagai trainer tentu anda ingin mengajar kenapa mengajar itu kuat karena orang yang ingin mengajar secara psikologis adalah dia ingin menguasai masalah tidak ingin malu ingin menjadi lebih pinter dari audiens ingin lebih siap dari audiens ingin lebih mengerti dari audiens ingin lebih luas wawasannya dibanding audiens ingin punya pengalaman referensi buku dan bacaannya juga lebih luas jadi orang yang ingin mengajar justru langsung benar-benar antena belajarnya itu nyala ya antena belajarnya itu on jadi apapun hal-hal yang berhubungan dengan materinya itu langsung di capture gitu langsung nyangkut langsung melekat dan istilahnya apa itu langsung inget jadi teman-teman ketika kita sebagai trainer misalnya kita mengajar soal leadership hal-hal tentang leadership itu langsung ngajar eye catching di mata kita kalau kita ngajar tentang sales hal-hal tentang sales itu langsung eye catching di mata kita jadi teman-teman kita lihat ya pyramidnya orang belajar ini jadi mudah-mudahan nanti jadi metode kita lebih bagus ketika kita mempersiapkan strategi metode-metode belajar kita jadi teknik-teknik mengajar kita di kelas bisa lebih variatif dan cenderung juga ke arah yang retention rate paling tinggi tentunya ya teach others teman-teman kebanyakan memang lecture ini desain ya sejak mungkin sejak kita sekolah sejak kita kuliah itu paling banyak adalah memang metode lecturing jadi kebawa-bawa sampai ke dunia kita dunia trainer jadi teman-teman alangkah hebatnya alangkah baiknya memang metode yang kita gunakan ini komplit komplit mulai dari kuliah belajar audiovisual nah survei ini tentu ada ada kombinasi-kombinasinya ya saat kita ngajar kalau kita pakai powerpoint juga ada readingnya kalau ke dalam powerpoint ada videonya jadi audiovisualnya kalau cara Anda bergerak memberikan contoh bisa juga itu sebuah visual demonstrasi kemudian beberapa kali Anda bisa mengelontarkan pertanyaan bisa menjadikan diskusi ya jadi bisa banyak juga hasilnya bahkan ketika Anda misalnya mengajarkan tentang pelayanan ada roleplay maka itu juga ada practice doing jadi susun baik-baik agar skenario pelatihan kita ini bisa semakin komplit apalagi kalau sampai misalnya mereka diskusi mereka munculkan ide-ide kemudian mereka presentasikan atau ajarkan kepada audiens lain maka tentu training kita akan high impact punya impact yang lebih kuat training-training yang berdurasi satu hari dua hari sepertinya tanda kutip wajib untuk mendesain bahwa pelatihan kita ini mulai dari lecturing reading audiovisual sampai ke teach other jadi ketika misalnya training sales buatlah strategi supaya mereka juga praktek melakukan sesuatu kemudian dia mengajarkan sesuatu ide-ide yang dia temukan dalam training itu jadi kita trainer bisa sebagai fasilitator yang memfasilitasi para audiens ini untuk bisa mengajarkan mengajarkan ide jadi anda bisa bagi berkelompok misalnya lima kelompok masing-masing kelompok harus mengajarkan sesuatu yang anda ajarkan di awal lecturing kemudian mereka bisa ada sesi-sesi untuk mengajar itu pasti akan keren atau bisa juga misalnya kalau anda public training anda sarankan ketika pulang dia harus mengajarkan sesuatu saya ingat ketika saya di sebuah perusahaan saya sebagai manager yang memiliki anak buah dan anak buah ini saya agendakan tiap jumat mereka mengajar tentang ilmu yang dia kuasai jadi selain saya punya backup orang yang tahu hal yang sama ternyata memang mereka menjadi langsung jadi masternya langsung pinter kamu bidang A kamu ngajar kamu bidang B setiap jumat kita kasih tema-tema yang berbeda nah ternyata memang jauh lebih cepat kita sendiri kita merasakan sebagai trainer ketika anda mau ngajar anda training sales anda juga langsung master karena buku-buku sales anda baca youtube-youtube sales anda lihat kemudian artikel-artikel sales anda koleksi kemudian slide-slide tentang sales anda desain itu langsung top kita merasakan berarti kita harus juga balik ketika kita mengajar kita usahakan audience ini punya kesempatan untuk mengajar atau punya tugas untuk mengajar biasanya kalau saya di camp itu para mahasiswa yang mendapat ilmu punya kewajiban untuk mengajar teman-teman yang tidak ikut dia bikin sesi kemudian di foto foto atau di video kemudian di share oh itu sebagai bukti bahwa dia mengajar apa yang terjadi bisa jadi pemahaman dia terhadap materi kita bagus atau bahkan mereka eksplorasi lagi kita ada surprise-surprise kejutan-kejutan ternyata audience itu canggih-canggih ini sangat menyenangkan ya teman-teman di rap awal itu adalah show and feedback artinya para trainer ngumpul latihan bikin materi dan mengajar dan cara itu ternyata saya pun saya pun sebagai trainer atau fasilitatornya mendapatkan ide-ide mendapatkan hal-hal baru yang luar biasa dari para trainer yang ikutin acara itu itu contoh saja saya pikirkan bagaimana sih metode yang kuat untuk belajar yaitu teach other oke itu desain salah satu contoh desain public training nah baik teman-teman mudah-mudahan pyramid ini menginspirasi kita materi kita semakin bagus dan deliverinya semakin kuat ya dengan cara atau metode-metode memberikan kesempatan pada teman-teman untuk teach other thank you selamat menikmati selamat menikmati